Bermain film layar lebar popularitas Mus Mulyadi sebagai penyanyi keroncong mendapat perhatian dari kalangan insan dunia perfilman nasional pada tahun 1970-an. Oleh sutradara Fred Young, ia diajak ikut membintangi film bertitel Putri Solo, 1974, di produksi PT. Agasam Film. Dalam film ini ia bermain bersama dengan para aktor dan aktris kawakan masa itu seperti Miske Bianca Handoko, Haris Sudarsono, Radmi B29, Rendra Karno, Espo Niman, Citra Dewi, Debbie Cynthia Dewi, Del. Selanjutnya pada tahun 1974, membintangi film berjudul Aku Mau Hidup Disutradarai oleh Rempo Urip di produksi PT. Agasam Film. Di sini ia beradu akting dengan oleh Emilia Contesa dan aktor Ferry Irawan, bukan Ferry Irawan bintang sinetron era 2000-an, Red, serta Citra Dewi, Mans Jursah, M. Panji Anom, Espo Niman, Desbe.